Duka menjelimuti Sumatera Barat atas perpulangnya mantan Wali Kota Padang, Zwin Rais, pada Kamis malam di Rumah Sakit Umum Pemerintah M. Jamil Padang. Jumat pagi, jenazah almarhum Zwin Rais dilepas di Balai Kota Ayepacah, Kota Padang, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa. Pelepasan Wali Kota Padang, dua periode ini dihadiri oleh sejumlah tokoh Sumatera Barat, Kota Padang, unsur pemerintahan, serta berbagai lainnya. Wali Kota Padang, Hendri Septa dalam sambutannya mengucapkan duka yang mendalam atas perpulangnya salah satu putra terbaik Sumatera Barat tersebut. Wali Kota Padang, Hendri Septa dalam sambutannya mengucapkan duka yang mendalam atas perpulangnya salah satu putra terbaik Sumatera Barat. Kami juga insya Allah berencana untuk mengantarkan beliau ke tinggi, kapal, yang mengucapkan insya Allah, yang ini kami doakan keselamatan untuk kita antarkan beliau sampai di keselamatan untuk beliau. Usai upacara pelepasan, jenazah Zwin Rais selanjutnya dibawa ke peristirahatan terakhir di kampung halaman daerah Kapau, Kabupaten Agam untuk dimakamkan. Zwin Rais menjadi Wali Kota Padang tahun 1993 hingga 2003. Selain seorang birokrasi, Zwin Rais juga merupakan wartawan senior yang sempat memimpin PWI Sumatera Barat.